Inilah sederet mitos larangan pernikahan Jawa Pernikahan dengan adat Jawa memang sangat menarik. Ada banyak aturan yang harus dipatuhi. Bahkan ada juga lho sederet mitos larangan pernikahan Jawa yang gak boleh diabaikan. Kamu pasti pernah mendengar soal weton, hari baik, hingga bibit, bebet, dan bobot kalau sudah masalah mencari jodoh atau pernikahan di adat Jawa. Konon sih ya, hal ini bisa mempengaruhi kelanggangan pernikahan hingga hal-hal lain seperti keturunan, rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Nah, biar kamu gak semakin penasaran, yuk disimak apa saja ya mitos larangan pernikahan Jawa berikut ini. Mitos anak pertama dan anak ketiga Banyak orang tua Jawa yang sangat memperhatikan pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga. Jadi maksudnya adalah suami adalah anak pertama dari suatu keluarga dan istri adalah anak ketiga dari keluarga lainnya atau sebaliknya. Dalam budaya Jawa, hal ini disebut dengan Jilu alias Sijikarotelu yang artinya adalah satu dan tiga. Konon pasangan Jilu ini kabarnya bakal menjalani pernikahan dengan penuh perjuangan. Bahkan ada yang percaya kalau pasangan ini sering tertimpak kesialan dengan rumah tangga yang gak akur, mengalami perceraian, dan lain-lain. Mitos Jijijatelu Kalau mitos yang ini adalah jika suami, istri, serta salah satu dari orang tua keduanya adalah anak pertama, kalau pasangan ini tetap menikah, kabarnya rumah tangganya juga bakal dilalui dengan penuh perjuangan. Orang tua yang percaya dengan mitos ini bisa saja melarang anaknya menikah jika kondisinya seperti ini. Perhitungan weton atau hari lahir pasangan suami istri Weton adalah perhitungan yang didasari oleh hari lahir seseorang berdasarkan penanggalan Jawa. Contohlah, anak yang lahir pada Sabtu Pahing disebut-sebut punya angka paling tinggi. Kejimlah weton kabarnya gak cocok untuk dipasangkan. Nah, kalau pasangan ternyata gak cocok wetonnya, bisa saja dilarang menikah lho oleh orang tuanya. Konon sih ya, kalau tetap memaksakan untuk menikah, bisa saja pasangan ini bakal sering mengalami kesialan atau rumah tangganya gak harmonis. Dilarang menikah di bulan suro. Kalau mitos yang ini sangat dipercaya masyarakat Jawa hingga sekarang. Di bulan suro penanggalan Jawa atau bulan Muharam di penanggalan Islam, biasanya gak boleh diadakan pernikahan atau hajatan lainnya. Kalau enggak, pernikahannya dipercaya bakal berakhir dengan bencana. Mitos ini diakini berasal dari kepercayaan bahwa di bulan ini, penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul juga sedang melakukan hajatan. Masyarakat gak boleh menandingi hajatan ini kalau gak ingin ikut-ikutan kena sial. Jadi semua mitos larangan pernikahan Jawa itu, kamu masih percaya dengan yang mana? Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.